Akut yang tadi artinya mendadak atau tiba-tiba Kalau pada gastritis kronis nih, penyebab utama yang paling banyak yaitu karena infeksi kuman helicobacter pylori Menyebabkan lambung luka karena iritasi asam lambung terus-menerus Dan kalau nggak diobati bisa menyebabkan ulcus pepticum Apa tuh? Intinya keadaan di mana lapisan lambung itu sudah nggak lagi utuh dan sempurna Luka Kalau keadaan ini tidak diatasi, maka lambung akan jadi terkikis Semakin lama semakin tipis yang bisa berujung pada dua hal Kalau nggak kanker lambung, ya kebocoran lambung Kebocoran lambung ini yang menyebabkan perdarahan Supaya tahu nih ciri-cirinya apa Rasa mual, pengen muntah, dan terutama rasa sakit yang menusuk di perut bagian atas atau bagian tengah juga bisa Apalagi setelah kalian makan Bahkan kalau yang parah bisa sampai kepunggung sakitnya, bisa sampai pusing Bayangin! Kalau lambung itu bocor, maka seluruh isi lambung termasuk asam lambung Dan makanan-makanannya nih akan keluar dari lambung dan menyebar melukai semua organ yang ada di bawah dinding perut Kan serem ya? Jadi rusak badan kita semua Nah keadaan ini, kebocoran inilah yang kita sebut dengan bahasa minisnya yaitu perforasi Perforasi lambung Gimana tuh kalau udah perforasi? Otomatis perut dan selaputnya akan mengalami peradangan yang kita sebut dengan peritonitis Belum lagi, kuman helicobacter pylorinya bisa menyebar infeksi dimana-mana Infeksi kuman ini, kalau gak diantasi dalam waktu yang singkat, akan menyebabkan sepsis Sepsis itu adalah keadaan di mana terjadi peradangan pada organ di seluruh tubuh disertai kerusakan organ tersebut Hal ini guys bisa berujung pada kematian Selamat menikmati